Orang ingin mendapatkan mutiara di dasar laut, orang itu harus tenggelam semakin ke dalam menuju dasar laut. Wajib, karena mutiara itu adanya di dasar laut. Urusan dengan melebusak kapali terserah. Terserah ini kan. Kalau aku, kapal aku tidak ada di dukur. Kalo silam tanpa ngobaju, telanjang, malah lebih enak. Tapi harus punya akses. Jika mati dengan dalang, berarti harus bawa tank. Tengki isi oksigen. Iki kan tamsil, Pak. Paribasan. Jenengan, pingin makrifat, harus punya akses. Kalo gak punya akses, bongkok, bongkok. Tengah andalan, gendeng, gendeng. Akhirnya larinya ke menur. Sebelum sampah ke begal. Ambil bongkok halus. Apa aksesnya kita? Buka ayat 87 surat Al-Ambiyya. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Hatimu harus ada kesadaran. Selama ini kita dolim pada Allah. Bentuknya nanti dolim. Iman selain anta. Dengan begitu, maka muncul anta. Anta itu jenengan. Jenengan siapa? Jenengan urib iki akan terasa dekat. Allah akan terasa dekat dalam dirimu. Sesuai dengan ayat. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang saya. Kata Allah, jawablah. Fa ini koribun. Sesungguhnya aku, Allah itu dekat. Inilah yang disebut Rasulullah dalam khadis sohrenya. Ikhsan. Islam, iman. Ikhsan itu apa? Iman yang sudah benar. Iman yang tidak mendua. Kita akan terasa Allah itu dekat dan tidak ada selain Allah. Jikalau Anda membawa akses sirul asur. Titik. Ini akses. Dikir inilah akses jenengan untuk bisa sampai mendapatkan mutiara. Kalau jenengan ini tidak membawa dikir sirul asur atau nafi izbat. Atau jenengan pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk. Dan mengizbatkan keakuan Allah. Wistah masih kuitorikoh sampai ratusan tahun. Wiritmu. Gak isok. Gara isok. Dicoba. Semen Beijing. Si lu mau nanggoni. Laut gak nanggok. Tangki. Oksigen. Sebab semakin ke dalam itu kuping semakin teng-teng. Karena memang tekanan. Apalagi jenengan gak iso ngelangi. Gaya batu. Langsung weh gak mumbul. Mumbul. Makanya mengapa Rasulullah ketika sudah melewati alam muka syafah ketika. Mi'rot. Di atas sap langit tujuh. Malaika Jibril mengatakan. Muhammad bacalah takhiyat ini. Sebelum kau sampai ke siratul muntaha. Kalau tidak kau tidak bisa sampai ke sana. Takhiyat ya penghormatan. Berarti akses itu. Sama halnya jenengan numpak pesawat. Gawa tisu. Pak Niki. Akses kulo. Ditolak gak? Kok sammen gawa. Tiketnya di wajah. Oh iya silahkan masuk. Tisu di gawa. Pertanyaan dari bapak tadi yang pertama. Kok kulo semakin gendeng. Apakah betul-betul. Maksudnya gendeng. Jenengan wisga. Wisga bisa memberikan nilai. Dengan nilai berapapun. Zona di situ. Dan atau duniawiah bagi jenengan. Sudah tidak ada harganya. Makanya bagi orang lain mengatakan. Jenengan sampel. Alias gendeng. Memang semakin masuk semakin gendeng. Semakin gila pada Allah. Utomatis. Jadi benar jawaban saya. Jadi. Tadi. Aku ini makhluk. Takhali. Digerakkan oleh Allah. Hidup. Oke. Masih ada dua. Tadi. 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 Astagali. Merasa diri kita. Ngerti apa-apa. Yaiku. Yang kedua. Terkait masalah khusuk. Gini kuah khusuk. Jenengan sudah tidak ada iman. Kalau selain Allah wujud. Yaiku khusuk. Ya itulah khusuk. Gambarani wang sholat. Wiska merasan jenengan yang melakukan sholat. Ya iku khusuk. Berarti yang sholat 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 Allah. Inilah jenengan. Diwastani. Sampun melepet akhat. Tidak hanya. Dikatakan. Ngerti. Wujud batini Allah. Tapi juga. Wujud dohir. Allah. Allah dohir. Allah batin. Wal awal wal akhir. Wadzohiru. Wal badinu. Mekatan. Altyazı M.K.